Oke, kali ini saya akan coba membahas mengenai VR01 yang diproduksi dari GGRC Jadi, ini yang nantinya akan support dengan GGRC H11W Oke, kita coba buka dulu aja Oke, dalamnya manual book Ini manual booknya Oke Kemudian Nyalasnya Ini memiliki spawn Spawn ini sangat enak sekali GGRC di sini Ini kemudian bagian nose hidungnya Kemudian di sini ada dua lensa untuk memperbesar Kemudian di sini ada untuk posisi lensa ya Di depan, kemudian ke belakang Ada juga lensanya, coba lihat di sini Ini untuk jarak dekat, mendekat lensanya atau menjauh Coba lihat, perhatikan di sini Dia akan mendekat dan dia akan menjauh Oke, kita coba di dalamnya Oke, ini untuk handphone atau smartphone Bisa disimpan di sini Yang nantinya kita akan bisa melihat isi dari handphone atau gambar Kemudian ini isi lensanya Di sini kan bisa mendekat, bisa menjauh Bisa mendekat dan bisa menjauh Oke Dan kita akan coba membahas mengenai memasukkan dulu jenis handphonenya Misalkan saya akan mencoba memasukkan iPhone Oke, kita akan coba memasukkan iPhone-nya Di sini Seperti ini Oke, agak nyaman seperti ini Kemudian iPhone itu ditutup Kemudian kita bisa melihat Yang diterkoneksikan dengan ini Coba kita koneksikan dulu Kita nyalakan dulu ininya Oke Oke, ini sudah tersinkron sama ini Tinggal sinkronisasi dengan iPhone-nya Kita Wi-Fi-nya sinkronkan Nunggu Nah, ada Sinkronkan Oke Setelah Wi-Fi-nya terkoneksi Kita langkah baiknya masuk ke display Di sini autolock-nya 30 detik Kita ubah ke never Jadi dia tidak akan mati-mati Sehingga ketika kita melihat Tidak terganggu dengan tampilannya mati Kita langsung ke play A Kita coba bersama Nah Gambarnya sudah ada Ya kan Gambarnya sudah ada Coba lihat Gambarnya sudah ada Ini tergantung dari Si drone-nya Kemudian kita bisa ke bawah Ke atas Ke bawah Oke Nah, di sini ada Konfigurasi 3D Kita klik 3D-nya Sehingga Tampilannya ada 2 Kita masukkan aja Ke sini Karena mungkin Di sini tombolnya Ini tampilannya Nantinya akan menjadi tampilan 3D Di dalamnya Oke Seperti ini Nah, nanti ketika si tombolnya Si tombolnya nanti Terkomunikasi Kita tinggal Pergunakan Di sini Di sini Di sini Yang saya lihat Bentuknya Tiga dimensi Kita melihat ke sini Kalau perhatikan Ada dimensi Gambarnya Jadi akan semakin jelas Ketika Saya Menerbangkan Menggunakan VR DJRC Yang untuk support Ke sini Oke Mungkin itu Yang akan saya Coba penjelaskan Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Jangan lupa Selamat menikmati